Sampai ke warna favorit juga mereka ini sama gitu ya, sama-sama menyukai warna hijau ya guys Kebanyakan itu kostumnya mengenakan warna hijau ya guys Hi guys, welcome to my channel Oke guys, jadi seperti biasa, aku punya pak kalian mau gimana kabarnya Menungguhan, selalu dilancarkan rezeki-nya dan dimulakan seluruh senang Amin Jadi hari ini seperti yang ada di judul ya guys Nanti aku bakalan ngebahas karakter dari orang yang menyukai warna hijau ya guys Dan pastinya kalian tau ya, warna favorit hijau ini adalah warna favorit dari Alma-Roma Tenike dan juga Amel Amelia ya guys Wow Dan pastinya ini bakalan agak-agak merinding berjamaah juga nih guys ya So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti pembahasannya, kalian simak sampai selesai, jangan di skip ya guys Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan chop-chop manja ya Jadi aku bakalan ngebahas ya karakter atau kepribadian orang yang menyukai warna hijau ya Sebenernya ini dari mbah google ya guys Jadi nama websitenya itu kalau nggak salah kids.id atau apa gitu ya guys Nanti kita simak aja ya Jadi nanti aku bakalan nyontek juga sih guys, jadi aku udah niapin HP aku Dan sebelum ke topik utamanya, asik kayak pembaca berita aja ya guys Jadi seperti yang kalian tau ya guys, Alma-Roma Tenike dan juga Amel adalah dua sosok yang sangat berkaitan dan sering banget Pokoknya ya, banyak banget kesamaannya gitu ya, dari fashion, terus gestur, karakternya juga ya guys Jadi bener-bener luar biasa banget ya, jadi seperti duplikat gitu ya guys Sampai ke warna favorit juga mereka ini sama gitu ya, sama-sama menyukai warna hijau ya guys Dan warna hijau ini bener-bener warna yang bisa dibilang menyatu dengan alam ya Karena di dunia ini tuh banyak banget pepohonan hijau, dari hutan, terus juga ya pokoknya dari tanam-tanaman lah kayak gitu ya guys Jadi bener-bener sangat natural gitu ya Dan pastinya banyak berkaitan dengan mitos-mitos atau legenda-legenda jaman dulu ya guys Salah satunya yaitu yang ada di pantai selatan, terus juga pokoknya banyak deh ya Kayaknya banyak yang makhluk-makhluk dari kerajaan jin gitu ya Yang menyukai warna hijau ya guys, aduh agak-agak merinding nih jarinya ya Dan seperti yang baru-baru ini lagi viral banget, yaitu film KKN Desa Penari ya Aduh jadinya ke situ ya, karena memang apa ya Kayaknya banyak banget gitu ya guys, kayak Ratu Pantai Selatan, terus juga yang itu Badarawuhi ya namanya ya guys Jadi itu legendanya bener-bener horror banget dan kebanyakan itu kostumnya mengenakan warna hijau ya guys Dan waktu itu juga kan sempat dibahas juga ya tentang Almarhumatenika dan juga Amel yang dilukis di pantai gitu ya guys Jadi ada pelukis yang bisa dibilang kayak Indigo juga Aku lupa namanya siapa guys, tapi yang waktu itu pernah kita bahas itu Beliau melukis Almarhumatenika dan juga Amel itu backgroundnya pantai ya Jadi kayak Pantai Selatan atau pantai dimana gitu ya Dan juga kostum yang mereka pakai itu kalau nggak salah warna hijau ya bener nggak sih guys Oke guys, jadi dari tadi aku ngecobres ya Sekarang aku pengen kepoin nih guys ya Jadi karakter dari orang yang menyukai warna hijau tuh apa aja sih Nanti kita simak bareng-bareng ya guys Oke guys, jadi aku ini dapet dari mbak Google ya Jadi nama websitenya itu gridkids.id ya guys Jadi warna hijau itu katanya sih dianggap sebagai warna yang memiliki ketenangan ya guys Jadi kalau misalnya kita ngeliat hijau-hijau gitu ya Contohnya ketika kita ngeliat pepohonan di pinggir jalan gitu ya guys Ketika kita naik motor atau naik mobil gitu ya Itu bakalan bikin apa ya sejuk di mata gitu Jadi tuh bawaannya tuh tenang gitu ya Jadi berasa kayak lagi healing gitu ya Nah terus ini ada beberapa karakter dari orang yang menyukai warna hijau tuh apa aja guys Jadi kita simak bareng-bareng ya Jadi karakter yang pertama guys Orang yang suka sama warna hijau ini cenderung terkenal loyal katanya ya guys Jadi orang tersebut suka apa ya Pokoknya kayak ngasih sesuatu gitu ke orang gitu ya Jadi entah itu dalam bentuk barang ya Atau misalnya bantu dengan tenaga gitu ya Jadi orang tersebut tuh terkenal loyal Ya seperti itulah pokoknya ya guys Jadi seperti Alma Rumah Tenike yang katanya tuh menurut sahabat-sahabatnya gitu ya guys Jadi Alma Rumah Tenike ini kalau menurut sahabatnya yaitu Teh Meli ya Teh Meli Buslow Katanya kalau balik dari luar negeri tuh guys Suka bawa oleh-oleh ya baju sekoper gitu ya Terus apa namanya dia tuh gak milih buat dia dulu gitu Tapi buat orang-orang dulu sok katanya Kalian pilih yang mana yang kalian suka yang kalian mau gitu sok ambil gitu ya Terus baru nanti sisanya buat aku katanya nanti gampang lah Aku mah bisa beli lagi katanya kayak gitu guys Jadi Masya Allah banget ya Begitupun dengan Amel mungkin Annal juga punya karakter yang sama ya guys Karena banyak banget kemiripan-kemiripan dari Amel dan juga Alma Rumah Tenike ya guys Jadi bener-bener aduh ini luar biasa banget ya gitu Karakter dari orang yang suka sama warna hijau nih guys ya Kalian gimana guys? Kalian suka gak warna hijau? Kalau aku dulu tuh waktu kecil suka warna hijau guys Jadi dulu itu aku sedikit cerita ya Jadi agak-agak curhat juga nih Jadi waktu kecil itu guys Waktu zamannya Almarhum Pasuharto kalau gak salah ya guys Jadi aku tuh awal mula suka warna hijau itu Karena ada pawai partai guys Kalau gak salah nama partainya itu Partai Bulan Bintang atau apa gitu ya guys Jadi itu kan warna benderanya itu kan hijau ya guys Dan ketika pawai itu kan banyak orang yang Apa namanya anggota partainya itu kan Pawai naik truk gitu ya guys Dan mereka itu teriak-teriak gitu ya Terus mereka tuh sambil bawa bendera gitu guys Dan banyak juga sih bendera-bendera kecil Terus dilempar-lemparin gitu Terus aku ambilkan Terus aku simpen gitu guys Jadi aku suka gitu warna hijau Itu zaman dulu ya guys Kalau sekarang sih suka Tapi gak begitu suka banget gitu ya guys Jadi itu awal mula aku suka warna hijau gitu ya Nah karakter yang kedua katanya Menyukai keindahan dan alam sekitar ya guys Jadi orang-orang yang menyukai warna hijau ini Cenderung kayak pecinta alam gitu ya guys Jadi banyak yang suka ngebolang kayak gitu ya guys Kayaknya amal juga seperti itu ya Bener gak sih? Tapi kalau untuk almar rumah tidika Aku kurang tahu juga ya guys Tapi yang pasti katanya seperti itu ya Jadi suka berpetualang gitu ya Jadi kalau jalan-jalan atau tour itu Preferernya itu ke alam Kayak misalnya mendaki gunung Atau ke hutan atau kemana gitu ya Ke hutan Pokoknya yang berkaitan dengan alam gitu ya Kayak pantai atau apa gitu Pokoknya yang ada ijo-ijonya lah Kayak gitu ya guys Dibandingin sama kayak nge-mall Atau apa gitu ya guys Terus orang yang suka sama warna hijau Tuh cenderung rapi Terus juga ya pokoknya Suka akan keindahan gitu ya guys Jadi kalau misalnya kamar berantakan Atau misalnya ruangan berantakan tuh Dia tuh cepet-cepet buat beresin Kayak gitu guys Nah yang ketiga adalah Punya imajinasi tinggi Nah ini berkaitan juga dengan Amel nih guys ya Karena Amel ini kan suka berimajinasi gitu ya Waktu itu kan pernah juga bikin beberapa Apa namanya Kayak puisi Terus juga Cerpen ya guys Jadi kalau kita perhatiin Amel ini memang imajinasinya tinggi Terus kreatif juga ya guys Jadi suka bikin puisi Apa ya Karya tulis lah kayak gitu ya guys Jadi sama kayak bundanya gitu ya Begitu juga dengan Almarhumatenika Seorang aktris terkenal ya Waktu itu sangat legend ya guys Di jamannya Dan juga Apa ya Hampir sama gitu dengan Amel Jadi Kalau misalnya beliau ini Menyanyikan suatu lagu tuh Mungkin Sambil dihayati banget gitu ya Sambil berimajinasi Kalau dia ini sedang merasakan Apa yang tertuang Di dalam lirik lagunya gitu ya guys Jadi benar-benar Apa ya Dapet banget feelingnya gitu ya guys Feelnya gitu ya Terus yang selanjutnya adalah Punya karakter yang jujur ya guys Jadi seperti Amel ya Kayaknya Amel tuh apa adanya gitu ya Terus juga Almarhumatenika juga sama ya guys Jadi dua nama tersebut selalu apa ya Tampil apa adanya gitu Jujur Jadi mereka tuh gak mau yang Neko-neko Gak mau yang dibuat-buat gitu ya Karakter mereka udah kayak gitu Ya udah kayak gitu gitu ya Jadi Benar-benar Ya jujur aja gitu Terus selanjutnya Sering bersikap labil ya guys Jadi Ya kalau labil mungkin Kalau untuk Neng Amel Yang masih ABG gitu ya Ya wajar-wajar aja sih guys ya Tapi kalau misalnya Udah dewasa gitu ya Udah berumur Kayak 20 tahun ke atas gitu ya Ya Gimana gitu ya Kayak kurang pantas aja gitu Tapi mungkin ada juga sih yang seperti itu Jadi sebenernya Umur itu tidak menjamin Kedewasaan seseorang ya guys Jadi ya seperti itulah pokoknya Oke guys Jadi itu dia ya Karakter dari orang yang suka dengan warna hijau ya guys Tadi ada sekitar 5 ya Kalau gak salah ya guys Tapi mungkin masih banyak ya Karakter-karakter lainnya gitu Ini cuma yang Dari website-nya Greatkids.id ya guys Jadi mungkin masih banyak juga ya Website-website lain Atau artikel-artikel lain Yang membahas soal Karakter dari orang yang suka warna hijau ya guys Jadi kalian bisa kepoin aja Di mbah google ya So mungkin itu aja untuk video kali ini Mudah-mudahan kalian terhibur ya guys Mohon maaf Kalau misalnya ada salah-salah kata Dan videonya masih banyak kekurangan Pokoknya jangan lupa Untuk terus dukung channel ini Dengan cara subscribe Dan komen share juga Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Dan juga tiktok aku guys Pokoknya sekali lagi tinggi vlogging See you next video Bye-bye